PEMBICARA 1 Diana, kurasa kau sebelumnya sudah berciuman dengan Timur? Belum pernah, Nastya. Ciumannya kemarin kan tidak masuk hitungan. Timur memaksa. Jadi jangan bicarakan itu. Apapun itu, Diana, kau dan Timur akan menjadi pasangan yang keren. Pak Guru Mike, hubungan Bapak dengan pelatih Ebi adalah kesalahan. Anak-anak, sudah berapa kali Bapak bilang, jangan ikut campur. Dan inilah mereka yang membawa pelatih Ebi kembali ke rumah, pedesaan. Pemadu sorak kelici. Lompas sudah cukup. Para tipus, kami akan berlari. Iya, anak-anak, pergilah, pergi. Dan jangan bilang sesuatu yang buruk tentang Ebi, karena dia sudah berubah. Baik, Pak Guru Mike. Tapi saat Bapak menangis terseduh-seduh karena pelatih Ebi mematahkan hatinya Bapak. Jangan harap datang pada kami untuk minta bantuan. Kalian sudah mengecewakan Bapak. Apa kalian suka koktailnya? Ngomong-ngomong siapa yang akan naik mobil denganku pertama kali? Aku! Hei, teman-teman. Dima, aku yang akan ikut denganmu. Mereka ini takut kecepatan. Baiklah, Loren. Ayo kita jalan. Hei, Loren. Bukan ini yang kita sepakati. Aku akan berkendara dengannya besok. Kita lihat saja nanti. Dima. Pirang, aku rasa bukan ide yang bagus duduk di sini. Kita tunggu sampai mereka selesai latihan. Kita harus ambil setiap kesempatan yang ada. Bicara dengan para pemain basket. Mereka pasti akan mengusir kita. Apa kau dengar? Timur mengejar Diana. Oh iya? Tapi kan Diana menolaknya. Jadi sekarang para pemain basket semuanya jomblo. Intinya kalau ada kesempatan, aku akan mencetak gol Romeo. Hei! Iya. Kau dan Pirang bersaing untuk mendapatkan timur. Hei, pemain basket. Ayo keluar dari sini. Kami akan ada latihan dan para clinch akan datang. Dan kalian juga ya, para katak. Ayo pergi cepat sana. Dengar ya, mas Scott. Sementara mereka pergi. Kami akan latihan. Tahu. Sebenarnya aku sedang menunggu Diana. Aku harus bicara dengannya. Hai para katak. Selamat tinggal. Ada apa dengan mereka? Seperti biasa, selalu tidak puas. Diana, aku rasa mereka menunggumu di sini. Teman-teman. Hai, Diana. Hai, teman-teman. Teman-teman, saatnya berlatih ya. Para pemain basket, ayo pergi sana. Para pemain basket. Diana, kau tidak bisa lepas dari poin mencium timur. Ayo cepat. Diana, ayo cepat. Sekarang balas cium timur. Tidak akan aku lakukan. Pemain basket, kami ke sini untuk berlatih. Itu sebabnya kalian harus keluar dari sini. Karena pelatih Abby akan datang dan dia tidak akan senang kalau melihat kalian. Diana, kami melihat pelatih Abby hari ini. Suasana hatinya sedang senang. Dia kembali ke rumah pedesan sebagai orang yang sama sekali berbeda. Senyuminya mengembang dari telinga ke telinga. Ayo, pemain basket, pergi sana. Ayo cepat pergi. Baiklah, Maskot. Sudah cepat pergi sana. Sampai jumpa pemain basket. Teman-teman, berhentilah menarik perhatian mereka. Diana, kami tetap akan tambahkan mencium timur ke dalam daftar kami ya. Kami juga. Semuanya, ayo kita mulai pemanasan karena pelatih Abby sebentar lagi akan datang. Kalian yakin itu keputusan yang tepat untuk membawa pelatih Abby kembali ke rumah pedesaan? Maskot, banyak hal yang berubah selama kau berada di rumah pedesaan. Dan sekarang kita juga punya pemain futbol. Karena itu kami butuh pelatih Abby. Maskot, kau akan lihat nanti dia datang dan kau tidak akan mengenali pelatih Abby yang baru. Ya, aku harap apa yang kalian bilang itu benar. Halo, para kelinciku. Halo, pelatih Abby. Ini untukmu. Oh, halo pelatih Abby. Terima kasih. Dan ini untuk kalian. Terima kasih, pelatih Abby. Nah, Maskot, kau lihatkan pelatih Abby baik sekali. Maskot, ini untukmu juga. Isa permen ini dan tenanglah. Aminlah, Maskot. Maskot, percayalah. Kami tahu yang kami lakukan. Teman-teman, ayo sekarang kita berlatih. Terima kasih ya, pelatih Abby. Para kelinci, ayo mulai. Kami mengagumkan, kami mengagumkan, kami luar biasa. Para kelinci yang terbaik. Sekali lagi, teman-teman. Satu, dua, tiga. Kami mengagumkan, kami mengagumkan, kami luar biasa. Para kelinci yang terbaik. Maskot. Hai, teman-teman. Istirahat lima menit. Pelatih Abby. Pelatih Abby jadi berubah baiknya sekarang. Aku pelatih yang paling baik. Aku selalu bermimpi punya pelatih yang baik hati. Kita menyelesaikan dua hal. Kita mendamaikan Pak Mike dan pelatih Abby dan membuat slogan baru. Dan besok kita akan shopping. Tapi, aku rasa kita perlu ubah item bergaul dengan para kata. Teman-teman, tambahkan satu item lagi ya. Kostum baru untuk maskot. Karena aku tidak terlihat bagus. Eh, pelatih Abby, terima kasih ya permainnya enak. Intinya, aku perlu bicara serius dengan kalian. Pelatih Abby, apa ada yang salah dengan Pak Mike? Tidak, ini tentang latihan kalian. Bagaimana dengan latihan kami? Apa sudah bagus? Kami bahkan membuat slogan baru. Kau sudah dengar, kan? Pelatih Abby, kau pasti akan membuat tim kami menjadi lebih baik. Semuanya tahu kan, sulit untuk bersaing dengan kami. Kalian harus paham. Kalau tahun ini, kalian akan naik ke sekolah menengah. Pelatih Abby, kami sadar bahwa kami akan melanjutkan. Ke sekolah menengah tahun ini, tahun lalu. Benar sekali. Itulah kenapa kompetisi pemandu sorak akan sulit. Kami tahu, kami akan bertanding melawan tim-tim dewasa. Kami akan baik-baik saja. Kok bersama kami, kan? Tentu aku akan bersama kalian. Pelatihan tidak akan mudah, tapi kita pasti menang. Iya, kan? Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, ayo kita terus berlatih. Aku setuju untuk berlatih keras. Ayo, kita mulai lagi. Pelatih Abby. Ya, aku ikut. Ayo mulai. Terima kasih. Kemendangan! Kemendangan! Para Kelinci yang terakhir! Ini dia. Terima kasih, Dima. Menyetirmu sangat keren. Kalian berdua menunggu, kuya? Benar. Aku sudah sampai. Ayo ke kamar. Akanku beritahu kemana Dima membawa kini. Iya, ayo. Nancy, ingat ya. Rencananya aku akan keluar dengan Dima besok. Ayo kita lihat. Patrick, lihat ada bintang. Kalian sedang apa di situ? Cari kehangatan. Siapa yang cari kehangatan? Orang kami melihat bintang bintang. Dima, berhentilah pamer terus. Pergilah dari sini. Jangan ganggu kami. Semoga beruntung, pecundang. Sekarang aku harus pergi ke Kostia. Gurusnya Bro Fasti mau kemana? Ke kafe. Aku nggak perlu ke kafe, ah. Pizza. Apa? Kalian tahu kan ini jam berapa kantin sudah tutup? Pizza. Ada sesuatu yang akan dikatakan Bro Fasti. Begini, Pizza. Aku ingin makan malam romantis dengan Gurusya. Dan bisakah aku menyewa kafemu hanya untuk satu malam? Kalian tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyewa restoran untuk satu malam? Bro Fasti. Pizza, jangan khawatir. Aku punya uang. Lalu, apakah tipnya besar? Itu sudah pasti, Pizza. Aku sudah muak. Setiap hari ada toples penuh dengan uang receh. Lihat ini. Oh, ya ampun. Jadi, Pizza, apa kita sepakat? Apa bisa dipakai besok? Iya, kami ingin memesan Mega Pizza Jamur. Mega Pizza Jamur. Aku tahu dari mana kalian dapat uangnya. Kalian mencuri pizza. Apa-apaan kau, Pizza? Jelas tidak. Dengar ya, selain kalian, Pak Mike, para tikus, dan para pemain futbol, aku tidak ada tamu lagi hari ini. Pizza, yang jelas bukan kami. Mungkin saja pemain futbol baru. Kudengar mereka mencuri make-up dari para kelinci. Iya, dan lipstick mereka. Para pemain futbol hari ini tidak mendekati trailer. Dima mengajak mereka. Para tikus tidak mungkin mencurinya. Hanya kalian pecundang di sini. Mana tipnya? Pizza, sebenarnya aku mencoba membayar dengan iman. Thomas. Kenapa Thomas? Bro, pasti, saat kita sedang berjalan, dia berlari ke arah kita dan bilang mau kemana. Dan kita menjawab ke kafe, dan dia langsung berlari. Iya, bisa jadi juga si Thomas. Dia akan segera mendapatkan hukuman dariku. Pizza, apa kita sepakat? Pizza. Kembalilah besok jam 10 malam. Kubuatkan makan malam. Baiklah, Pizza. Sampai jumpa besok. Bro, pasti. Jangan khawatir, Pizza. Aku akan memberikan tip yang besar. Terima kasih. Tapi besok aku akan bicara dengan Thomas. Ini bukan pertama kalinya tipku hilang. Oke, ayo tulis seragam sekolah. Zalina, tulis crayon hijau di situ. Zack, crayon apa? Kita kan masuk SMA. Kita itu butuh tas ransel kulit berwarna hijau yang sangat keren. Mengerti? Kita itu juga butuh. Apa namanya ini? Kompas. Ya, kompas. Ini aku sedang tulis. Jangan terlalu cepat. Oke, teman-teman. Aku rasa kita tidak membuat daftar yang tepat, ya. Kami melakukan dengan benar. Bahkan terakhir kali pergi ke sekolah itu sudah lama sekali. Lalu, sarannya apa? Kita tunggu para gadis dan mereka akan membantu kita membuatkan daftar. Ya, pastinya mereka nggak muncul kemarin. Mereka pergi hari ini. Berapa lama lagi sih kita menunggu mereka? Berhentilah berisik di telingaku. Aku akan panik dan jadi kacau. Baiklah, teman-teman. Mari kita pikirkan apa lagi yang kita butuhkan untuk sekolah. Zalina tambahkan empat skuter listrik. Zup, itu benar. Jadi kita akan datang ke sekolah dengan sangat keren dengan skuter listrik. Oke, skuter listrik sudah keluar. Harganya kan sangat mahal. Itulah bagian yang paling keren dari sekolah. Kita pergi ke sekolah seperti orang bodoh. Tenang aja, kita akan menjadi orang paling keren di sekolah. Ya, yang paling keren karena kita punya gadis-gadis yang paling keren. Bisakah kalian diam? Kostya! Ya, Zalina. Aku mengerti. Ini yang terakhir dari Abby. Terima kasih, Kostya. Kostya, menurutmu apa yang harus kita masukkan ke dalam daftar untuk sekolah? Itu mudah sekali. Tulis saja semuanya. Alat tulis, pakaian olahraga, ransel, lalu kemudian kau akan membeli yang lainnya. Itu para gadis. Kostya, tolong buka. Kostya akan membukanya. Cukup, Zalina. Kita bisa hentikan daftar ini. Sekarang para gadis datang. Kita bisa belanja untuk sekolah. Aku ingin seragamku terlihat seperti seragam Mary. Jadi kami bisa cocok di sana. Sub, bisa tenang gak sih? Kok itu gak mungkin pacaran dengannya? Kenapa? Lihat aja nanti. Kami akan pacaran. Tenanglah, kalian jangan berdebat. Kita benar-benar butuh bantuan dari para gadis. Kita tidak bisa siap-siap ke sekolah sendirian. Akhirnya, Zalina. Kau mengerti juga. Kau akan lihat, Zak. Mary itu akan menjadi pacar. Dengar ya, aku gak peduli dan aku gak tertarik karena aku punya Nastia. Ada apa? Aku datang ke sini karena suatu alasan. Kalian harus mendengarkan aku. Kau sudah ceritakan semuanya. Aku bukan temanmu. Aku zombie dan mobil itu bukan milikku. Lalu apa lagi, Dima? Aku menyadari kalau aku ini sudah salah, Kostia. Intinya, Kostia. Intinya, Kostia. Sudah sana kau pergi. Ada yang harus kubilang padamu, Kostia. Dengar, Kostia. Sementara kau terus di sini, banyak yang berubah di rumah pedesaan. Oleh karena itu, kau harus kembali. Tidak, aku tidak mau kembali ke rumah pedesaanmu. Aku baik-baik saja di sini. Aku punya pacar, aku punya teman. Mereka mungkin zombie. Tapi mereka tidak bilang padaku cukup, Kostia. Ayo jangan dekati lagi. Aku mengerti. Maafkan aku, Kostia. Aku salah. Kembalilah, Kostia. Kita akan jadi tim futbol lagi. Kau bisa naik mobilku. Dan ada anak-anak baru, yaitu gadis futbol. Ya, ya, ya. Gadis-gadis futbol, kan? Tidak, Dima. Aku tidak akan kembali ke rumahmu. Dan cukup sampai jumpa. Karena Zalina menungguku kami sedang membuat daftar sekolah. Pikirkanlah, Kostia. Kau dan aku, pemain futbol, berpacaran dengan pemain futbol wanita. Itu impian kita. Pikirkan betapa kerennya itu. Itu keren, Dima. Jadi berkencana dengan mereka. Dan aku punya pacar sendiri, Zalina. Kostia, siapa itu? Ini aku, temannya Kostia, Dima. Kostia, ayo kita kembali seperti semula. Kostia, apa yang dia inginkan? Tidak ada. Dia datang hanya memberitahu kalau mobilnya akan menjadi milik kita. Terima kasih, Dima. Jaga diri kalian, ya. Jaga dirimu, ya, kawan. Oh, Dima. Apa yang kalian bicarakan? Apa dia mengajakmu kencang? Teman-teman, dia sangat hebat. Menurutku, dia pria yang sempurna. Pria sempurna, tapi bukan miliknya. Kalian akan lihat saat dia seharian bersamaku. Dia akan mengajakku kencang. Sepertinya kalian berdua sudah terlambat. Apa? Para pemain futbol. Sekarang kalian harus katakan terus terang pada kami. Ada apa? Apa rambut kalian jadi lebih lembut sekarang? Di mana sampo kami? Sampo? Rambutku memang sudah lembut. Tidak perlu sampo yang lain lagi. Kalian ini membuatku kesah. Eh, Pira, sudah tenanglah. Kita bicarakan baik-baik pada mereka. Para pemain futbol, kalian sudah mengacaukannya. Kalau mau, kami bisa mengajar kalian sekarang. Tapi kami punya penawaran yang lain. Penawaran? Ayolah, para katak. Kalau kalian ingin kami belikan sampo baru, maka lupakan saja. Hei, teman-teman. Ayo, dengarkan dulu. Kalian tahu yang biasanya dilakukan para katak dengan orang-orang seperti kalian. Baiklah, dengar ya. Kalian itu harus membantu kami. Karena kalian tinggal di kamar para kelinci, kalian harus selalu siap siaga. Dan semua yang dibicarakan kelinci, ke mana mereka akan pergi, apa yang akan mereka lakukan, kalian wajib memberitahu kami. Apalagi para katak. Iya, ayo, katakan saja. Dan kalian juga harus membaca setiap malam buku harian pribadi para kelinci. Semua yang mereka tulis. Dan beritahu kami. Dan saat kami membutuhkan kosmetik atau perhiasan. Kalian ambil dari loker para kelinci dan membawanya pada kami. Buka bibir kalian. Bulu kembali ke atas. Apa maksudnya? Sudah cukup, aku muak dengan mereka. Para katak, apa yang kalian lakukan? Para katak datang ke sini. Mereka ingin kami mengadukan kalian. Mereka ingin kami membaca buku harian kalian dan memberitahu mereka yang kalian bicarakan. Itu normal sekali dan hal ini tidak mengerankan. Gadis berseragam hijau, aku sarankan masuk ke dalam kamar di sisi lain rumah. Selain kali, jika kalian datang ke sini, kalian tidak akan bisa keluar. Terakhir kali kami bertemu kalian di sini. Gulung bibir kalian, gulung kembali ya. Hai Gadis Football, bisa berhenti tidak? Kalian benar-benar luar biasa. Aku lola seharian latihan. Sekarang aku cuma ingin mandi dan berbaring di tempat tidur. Tidak, Knoppa. Kita masih perlu makan malam. Aku setuju dengan itu. Jadi, teman-teman, ini rencananya ya. Kita akan makan malam dulu lalu mandi. Aku benar-benar sudah lapar. Aku akan pesan telur, dadar, dan lima sosis. Miri, masing-masing kan dua sosis. Aku lola sekali. Aku tidak mau makan malam, ah. Ya, teman-teman, pelatih Abby itu sangat baik. Tapi latihannya semakin berat untuk kita. Diana, kita tahu pelatih Abby. Dia tidak akan seperti itu terus. Ya, semoga kita latihan seperti ini terus dan kemudian latihan menjadi lebih muda. Entah akan jadi apa mereka nantinya, tapi setelah latihan, kakiku sakit sekali. Pak, ayo semangat. Kita akan pemandu sorak. Kelinci. Mike, ini malam yang sangat indah. Abby, aku benar-benar berharap bisa berbaikan lebih cepat denganmu. Mike, apa maksudmu? Ya, karena tidak menjemputmu dari rumah di sebelah dan kau menghabiskan sebagian waktumu di sana. Mike, sekarang kita akan bersama selamanya. Benar, Abby, selamanya. Pak Guru Mike! Pak Guru Mike! Hei, tunggu sebentar. Ada hal serius yang mau aku bicarakan. Ryan, jika kau memang mempunyai masalah, kau bisa menemui Pak Guru Mike. Ya, mereka bisa membantumu. Eh, Ryan! Eh, ada pelatih Abby, tapi aku butuh Pak Mike. Pak Mike, aku terlambat untuk makan. Aku datang untuk makan malam, dan makan malamku nggak ada di sini. Bagaimana ya? Jadi apa masalahnya, Ryan? Ini, makan malamku. Abby, tenanglah. Ryan, ambilkan makan malamku cepat. Pak Mike, Bapak baik banget. Tapi kita harus mencari tahu siapa yang menghabiskan makan malamku, Pak. Mike, aku sudah tidak tahan lagi. Sudah, Abby, tenanglah. Kita akan mencari tahu siapa yang makan punyamu, Ryan. Terima kasih, Pak Mike. Dableti, Abby. Sepuluh hari. Sepuluh hari lagi sekolah akan dimulai, Abby. Kau benar, Abby. Sepuluh hari lagi kita akan bersama. Jadi, Nancy dan Alexa, kita harus memenangkan hati para tikus itu. Untuk apa? Kau sudah gila, ya? Kenapa? Aku tidak menyukai para tikus. Hei, gunakan otak kalian. Pak Mike mengandalkan para tikus. Jika berteman dengan mereka, kita bisa lolos dari apapun. Itu bukan ide yang bagus. Aku tidak percaya pada mereka. Aku setuju dengan Lauren. Bagus, Nancy. Alexa, kalau kita berteman dengan para tikus, maka para katak dan kelinci tidak akan berani. Entahlah. Aku tidak yakin dengan ide itu. Percayalah, Alexa. Aku tahu harus apa. Diana, kami akan pergi ke ruang cuci. Ya, silakan. Aku mau ke dapur memanaskan makanan untuk semuanya. Dengar Romeo, kau akan tahu Diana akan menjadi pacarku. Dengar ratimur, makanlah rotimu. Bisa diam sebentar nggak sih? Oh, ternyata bukan cuma kami yang makan malamnya larut malam. Diana. Hah, sebaiknya aku pindah ke ruang tamu aja. Diana, kita perlu bicara. Apa kau ini tidak menyukaiku? Kau tidak mau menjadi pacarku? Timur, aku menyukaimu. Tapi cuma itu. Dan aku belum siap untuk menjadi pacarmu. Kenapa tidak? Kau dan aku kita akan menjadi pasangan paling sempurna di sekolah ini. Itulah yang semua orang pikirkan. Timur, kau tahu? Ada satu kata yang selalu ada dalam setiap perkataanmu. Sempurna. Kalau nanti aku punya pacar, dia harus sempurna. Dan kau belum sempurna. Kurang sempurna apa aku? Aku pemain basket. Aku tampan. Dan kau tahu, aku tidak akan jahat seperti Smiley. Sepertinya Diana harus memenuhi permintaannya untuk mencium Timur sekarang. Astaga, Timur sangat gigih ya. Teman-teman, tenanglah. Teman-teman, sedang apa di sini? Dengar Timur, aku belum siap untuk menjalin hubungan baru. Berhentilah mengejarku. Aku tidak menyukai hal ini. Diana, aku menyukaimu dan kita harus menjadi pasangan. Sudah cukup. Aku mengerti. Tidak ada gunanya bicara denganmu lagi. Kau benar, Diana. Dan aku tidak akan menyerah. Selamat malam untukmu, Timur. Selamat malam untukmu. Diana! Teman-teman, aku akan bicara dengan Diana. Ya, pelatih Abby. Aku mengerti teman-teman memberitahumu tentang hal lain yang mereka ingin lakukan pada aku, kan? Diana, aku tidak tahu apa yang sedang kau pikirkan. Tapi, kau harus menunda hubungan ini. Sekolah akan dimulai, latihan pemandu sorak, dan itu pasti akan sulit. Ya, pelatih Abby. Aku tahu yang kau maksud. Tapi, teman-teman kelinciku tidak berpikir begitu. Mereka ingin aku mulai berkencan dengan Timur. Diana, mereka belum merasa seperti itu. Tapi, kau tahu maksudku, kan? Saat ini yang paling penting adalah belajar dan menjadi pemandu sorak. Aku akan jelaskan pada para kelinci. Mereka akan mengerti. Tentu saja, pelatih Abby. Aku akan mendengarkan. Aku juga tidak mau menjalin hubungan sekarang ini. Aku juga punya satu pertanyaan. Kau akan selalu bersikap baik seperti ini pada kami? Atau hanya kali ini saja? Diana, kau adalah timku. Aku akan bersamamu setiap saat. Aku janji. Terima kasih, Pati Abby. Teman-teman, beri tanda suka. Berlangganan salurannya, klik loncengnya. Tunggu serial terkeren dari kami yang baru. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Diana, kau sudah panaskan makan malam? Teman-teman, ayo kita makan malam. Dan kita buat kesepakatan. Jangan lagi mengingatkan aku tentang ciuman timur lagi. Ingat, ya. Pasti akan ada ciuman. Ciuman. Terima kasih